KOS PUTRA KOS KARYAWAN UNI Halo, saya Abira. Saya adalah KOS Ceker dari MamiKOS. Kali ini saya berada di KOS PUTRA KOS KARYAWAN UNI, tepatnya di Jalan Kayu Jatuh 1, Gak 4 di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mau tahu seperti apa KOSnya? Ayo ikuti runtuh saya kali ini. KOS PUTRA KOS KARYAWAN UNI sesuai dengan namanya adalah KOS yang diperuntukkan untuk karyawan. Lokasinya strategis dekat dengan area perkantoran, dan juga lingkungannya sangat tenang karena masuk ke dalam perumahan. Jalan aksesnya terdapat portal yang ditutup setiap jam 10 malam, namun teman-teman bisa melewati Jalan Kayu Jati 3. KOS ini mungkin cocok untuk teman-teman yang membutuhkan tempat istirahat yang nyaman dan tenang. Dan teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan untuk makan dan juga kebutuhan sehari-hari karena terdapat tempat makan dan juga minimarket. Demi keamanan, KOS ini dilengkapi dengan gerbang yang akan ditutup setiap malam, namun penghuni akan mendapatkan kunci gerbang masing-masing. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir jika pulang telat atau ingin keluar di saat malam. Di bagian depan juga terdapat teras yang bisa digunakan untuk bertamu lawan jenis karena dilarang membawa tamu lawan jenis ke dalam area kamar KOS. Serta di samping teras terdapat tempat untuk menjemur pakaian teman-teman. Dan teman-teman bisa menjemur pakaian dengan aman karena terdapat atap diatasnya, sehingga tidak perlu khawatir saat hari sedang hujan. Bangunan KOS ini hanya memiliki satu lantai, sudah mendapatkan fasilitas air dan juga listrik. Di bagian belakang terdapat kamar mandi luar dengan jumlah dua kamar mandi. Fasilitasnya yaitu mendapatkan toilet jongkok, menggunakan kran, dan juga diberikan ember dan gayung. Oh iya, ada tambahan. Jika teman-teman membawa barang elektronik dengan watt tinggi, akan dikenakan cas tergantung sesuai dengan barangnya. Sekarang kita akan melihat kamar yang pertama yang berukuran sekitar 4x3 meter. Kamar ini sudah memiliki kasur dan juga lemari pakaian, dan juga sudah disediakan meja. Kamar ini adalah kamar non-AC, namun diberikan Hexos sebagai sirkulasi udara. Lalu untuk tempat tidurnya, jenis busa dan juga sudah diberikan bantal dan juga spray. Ukuran kamar ini cukup luas, sehingga cocok untuk teman-teman yang memiliki barang bawaan yang banyak dan tidak akan merasa kekurangan ruang. Itu dia kos checker saya di Kos Putra, Kos Karewan Uni, tepatnya di Jalan Kayu Jati 1, Gang 4 di daerah Pulau Gadu, Jakarta Timur. Oh ya, di kos ini memiliki kamar tipe lain, yaitu kamar tipe A. Perbedaannya terletak pada ukuran. Di kamar tipe A, ukurannya lebih kecil dibanding kamar tipe B. Dan untuk kamar tipe B lainnya, memiliki perbedaan fasilitas, yaitu meja belajar. Lalu jika teman-teman berminat untuk booking kos ini, langsung saja klik tombol booking sebelum kehabisan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.